Untuk kondisi arus lalu lintas, tepatnya di Ruah Sotras Jawa atau dari Gerbang Tol Kali Kangkung hingga menuju Gerbang Tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau dalam kondisi yang ramai lancar. Terlebih jika kita bandingkan dengan semalam memang peningkatan ini atau tren peningkatan biasanya terjadi pada keberangkatan sore hingga malam hari. Dan untuk data sementara yang kami terima dari Gerbang Tol Kali Kangkung untuk pagi ini saja, sebanyak 9.000 kendaraan ini telah keluar dari exit Gerbang Tol Kali Kangkung untuk menuju ke arah Jakarta. Namun data compile atau data kumulatif sejak kemarin malam ini total mencapai 55.000 kendaraan telah melintas dari Kali Kangkung menuju ke Cikampek Utama. Dan untuk saat ini saya berada di Getol Palimanan yakni terusan dari Kali Kangkung, Pali Kanci hingga nantinya ke Getol Palimanan juga termasuk dalam kondisi yang ramai lancar. Sehingga untuk jalur B yang dipakai jalur utama dari timur ke arah barat kemudian jalur A yang digunakan dalam penerapan sistem one way ini juga masih kondisi yang ramai lancar. Untuk jalur A sendiri yang dari Kali Kangkung atau penerapan sistem one way nantinya dapat bergabung ke jalur A ini pada Gerbang Tol Palimanan. Begitupun juga dengan jalur B bisa bergabung ke jalur A ini setelah melewati Getol Palimanan. Namun kami juga menyampaikan atau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berpindah jalur, Baik yang dari jalur B atau jalur A ke sisi lainnya untuk tidak menyeberangi ataupun membobol water barrier yang telah dipasang oleh pihak kepolisian di sekitar Getol Palimanan. Karena ini sangat membahayakan baik dari diri penumpang itu sendiri ataupun bagi para pengembudi lainnya. Dan data lainnya yang bisa kami sampaikan, Naila, untuk saat ini memang kondisi ataupun ruas tol di Pali Kanci hingga ke ruas tol Cipali juga termasuk dalam kondisi yang ramai lancar. Jika bisa kami lihat atau pantau dari CCTV Badan Pengatur Tol Kementerian PUPR di mana juga dari ruas tol Cipali sejak kilometer 190 hingga kilometer 72 juga terpantau ramai lancar. Begitupun dengan res area yang ada di sepanjang ruas tol Cipali. Data sementara dari pihak tol Asra Cipali menyampaikan bahwa dalam tiga hari terakhir konstan untuk volume kendaraan perharinya ini bisa mencapai 115 ribu lebih. Begitu juga dengan kemarin, ini prediksi dari pihak asra tol Cipali bisa menyampaikan ataupun sebanyak 118 ribu kendaraan yang melintas. Namun tentunya hal ini pada kemarin 24 dan 25 April yang menjadi prediksi puncak arus balik pertama dari pemerintah ini tidak sebanding dan menurun. Sehingga ini dapat dikatakan positif dan juga tidak mebebani ruas tol Teras Jawa sehingga arus selalu lintas, arus balik juga bisa menjadi lebih lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan, Naila, dari ruas tol Palimanan. Kembali ke Anda di studio. Andrei Satian melaporkan dari ruas tol Palimanan. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Oke, sementara kita akan cari siapa dari teman-teman TikTok Metro TV yang mungkin siang ini sedang berada di rest area kilometer 166. Karena kita mau membagikan bingkisan dari mogu-mogu. Boleh perkenalan dulu Ibu, namanya siapa? Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Kayak Menteri Keuangan rupanya teman-teman. Nama ibunya Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani asalnya dari mana Ibu? Tegal. Asal dari Tegal kemarin. Mudik dari mana? Cikarang. Dari Cikarang. Berangkat tanggal berapa kemarin mudiknya Ibu? Tanggal 20. Tanggal 20? Kemarin sempat ini, kena macet wanita atau tidak? Kena. Kena wanita, tapi tetap dapat wanita. Iya, dapat. Berapa jam kemarin, Ibu, perjalanan ke Tegal? Sekitar 8 jam. 8 jam? Tapi kemarin-kemarin pas sebelum-sebelumnya itu bisa berapa jam biasanya? 4 jam. 4 jam. Tapi memang bergantian ya sama pengudik lainnya. Ini tadi nyampe di rest area ini jam berapa Ibu? Sekitar jam berapa sih tadi? Jam 2. Jam 2? Jam setengah 2. Oke, sekarang udah jam 2. Sebentar lagi mau melanjutkan perjalanan? Iya. Nah, tapi beruntung Ibu. Ibu merupakan orang yang beruntung pada hari ini untuk mendapatkan hadiah bingkisan dari mogu-mogu jeli, mogu-mogu sahabat mudik. Ibu, aku punya pertanyaan untuk Ibu. Kalau bisa menjawab, dapat tadi ya. Siap? Siap. Oke. Nama anak Ibu siapa? Safa. Oh, salah, salah, salah. Saya bercanda teman-teman TikTok. Oke. Ibu sudah ketawa duluan. Oke, Ibu bisa dijawab. Tiga masakan dengan racikan ayam. Apa aja Ibu? Rendang. Rendang? Rendang ayam? Rendang ayam. Oh, ada ternyata. Saya yang kurang wawasan ternyata teman-teman TikTok. Gulai ayam. Gulai ayam. Opor ayam. Opor ayam. Oke, tepuk tangan dulu untuk ibunya. Ibu Sri Mulyani. Selamat. Ibu mendapatkan hadiah dari mogu-mogu jeli, mogu-mogu sahabat mudik.